Intro Hans adalah seorang pemuda yang berasal dari Serui, sebuah pulau kecil di Papua. Hans tumbuh besar di panti asuhan yang sudah seperti rumah baginya. Dia hobi bermain sepak bola, walaupun tinggal di daerah terpencil, tapi Hans punya mimpi besar dalam hidupnya. Hans tergabung dalam klub sepak bola lokal di Serui. Kemampuan Hans dalam menggocek bola terbilang cukup handal. Suatu hari saat sedang mengikuti pertandingan kompetisi antar RT, Hans bermain cukup bagus dan menjadi man of the match dalam pertandingan itu. Seorang pelatih sepak bola profesional asal Jakarta yang bernama Pak Indra Kurniawan tertarik dengan bakat Hans. Pak Indra menawarkan Hans untuk ikut dengannya ke Jakarta. Ia memberi kartu nama dan meminta Hans untuk memikirkannya baik-baik. Karena ini kesempatan bagus yang mungkin tidak akan datang dua kali. Setelah berpikir matang-matang, akhirnya Hans memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Walaupun mama terlihat sangat berat melepas Hans, mama menganggap Hans sudah seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu adik-adik Hans di panti asuhan ikut mengantar Hans sampai ke pangkalan pesawat. Beberapa waktu tak tahu kemudian, di tengah hiruk pikuknya lalu lintas ibu kota, seorang pria yang terlihat seperti gelandangan berdiri tertekun dengan tatapan mata yang kosong. Sekilas pria ini mirip dengan Hans. Dan setelah admin Mr. B amati dengan seksama, ternyata dia memang Hans dari serui yang kini terlihat sangat berbeda. Hans bertahan hidup dengan cara mengais beras yang tercecer di gudang pengepul dan menukarnya dengan seribu-dua ribu. Tapi karena kakinya yang kini terlihat pincang, Hans kalah cepat dengan rival-rivalnya saat mengejar truk muatan masuk ke gudang. Saat malam tiba, Hans tidur di tempat kumuh di pinggiran rel kereta api. Sesekali, ia masih memandangi sepasang sepatu bola pemberian adik-adiknya di panti asuhan sambil mengenang mimpi masa lalunya. Entah apa yang menimpa Hans, sehingga ia menjadi seperti ini. Hans yang dulu begitu bersemangat, kini seolah telah kehilangan semangat hidup. Sampai-sampai Hans yang putus asa berniat bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan penyeberangan. Tapi itu tak berhasil. Pagi harinya, seorang ibu panggil saja Mak yang baru pulang dari pasar menemukan Hans tergeletak pingsan dengan luka di kepalanya. Merasa iba, hati Mak tergerak untuk menolongnya. Hans terkejut dan terlihat tidak suka saat Mak dan Nasir membangunkannya. Kepala Hans terluka dan perlu diobati. Atau jika mau terus berjalan, sebaiknya Hans makan dulu. Kau bisa makan di tempat kami, begitu kata Mak. Tapi Hans menolak dan mengatakan bahwa dia bukan pengemis. Namun berhubung dan berhubung, akhirnya Hans ikut bersama Mak. Beberapa tahun terakhir, Mak membuka usaha rumah makan padang, dibantu oleh Nasir sebagai pelayan. Dan Parmanto sebagai juru masak. Mereka berdua masih kerabat Mak dan berasal dari daerah yang sama yaitu Padang. Parmanto terlihat tidak suka dengan kehadiran Hans. Berbeda dengan Nasir yang bersikap sedikit lebih welcome. Mak menyuguhkan seporsi gulai kepala kakap untuk Hans yang memang sedang kelaparan. Serta memperkenalkan Nasir dan Parmanto pada orang asing itu. Perhatian Mak yang notabene tidak tahu asal-usul Hans membuat pria Papua itu merasa terharu. Lezatnya nasi padang dan gulai kepala kakap seolah membuat Hans menemukan kembali semangat hidupnya. Selesai makan, Hans dipersilakan ke sofa di belakang warung barangkali Hans mau istirahat. Tapi Hans menolak dan berkata kalau ia tidak apa-apa dan akan segera pergi. Entah kenapa Mak begitu perhatian pada Hans. Mak bahkan memberi Hans sendal supaya kakinya gak terluka yang ternyata itu adalah sendal milik Parmanto. Saat melihat mereka sedang makan, sebelum pergi Hans berinisiatif untuk mencuci piring sebagai bayaran karena dia tidak mau makan secara suma-suma. Nasir berkata itu tidak perlu tapi Hans tetap memaksa dan Parmanto mengiyakannya. Setelahnya, Mak menyuruh Nasir untuk mengikuti Hans dan mengawasinya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Yang Nasir lihat seharian itu Hans hanya tidur di pinggir jalan. Sampai malam harinya, Mak masih terus mengkhawatirkan Hans. Dia bertanya pada Nasir jam berapa kereta terakhir lewat. Karena bisa saja kan Hans mencoba bunuh diri lagi. Pagi harinya, Mak berangkat ke pasar lebih awal melewati jembatan penyeberangan yang sama. Tapi Hans tak ada di sana. Setelah mencari beberapa saat, Mak menemukan Hans sedang tidur di emperan Ruko. Awalnya ragu, tapi akhirnya Mak membangunkan Hans dan mengajaknya untuk ikut ke pasar membantunya. Sebagai gantinya, Hans bisa makan di tempat Mak. Hans, kamu kuat tidak? Kuat, ibu. Kehadiran Hans mulai memicu konflik antara Mak dan Parmanto. Mengingat keadaan rumah makan yang sedang sepi, tentunya kehadiran Hans hanya akan menambah beban. Tapi Mak beralasan daripada dia bayar kuli lebih baik, Mak minta tolong pada Hans untuk membantunya. Parmanto juga protes kenapa Mak masih membeli bawang lokal yang harganya jauh lebih mahal. Mak menjawab, kalau bagus bahannya maka akan enak juga rasanya. Masalah uang belanjaan biar Mak yang atur. Ya, begitulah. Mak selalu menjaga kualitas bahan dan cita rasa masakannya. Walaupun sebenarnya kondisi warung makan saat ini cukup memprihatinkan. Hari-hari berikutnya, Mak terus meminta Hans untuk membantunya. Walaupun sebenarnya tenaga Hans tak terlalu dibutuhkan. Mak seolah tak peduli dengan perasaan Parmanto yang semakin hari semakin risih dengan kehadiran pria asing itu. Lain hal dengan Nasir yang kini mulai terbiasa dan semakin akrab dengan Hans. Dengan pemasukan pas-pasan, Mak harus pintar-pintar mengatur belanja dan pengeluaran supaya usaha warung makan mereka bisa tetap berjalan. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, kali ini Hans meminta uang pada Mak karena lantai dapur sudah selesai di semen. Tapi Mak menolak karena merasa ia tidak pernah menjanjikan bayaran uang pada Hans. Lagi pula untuk apa ya? Kan Mak sudah memberinya makan. Hans menjawab bahwa kulipun bekerja untuk uang, tidak hanya untuk makan. Tapi Mak tetap tidak memberikannya dan mengatakan kalau dari awal Mak tidak pernah menjanjikan bayaran uang. Mak merasa tersinggung saat Hans menyebut Mak sebagai tuang tipu. Mak lalu mengungkit saat Hans ia tolong di jembatan. Saat itu Mak tidak pernah sekalipun ya menyinggung masalah uang. Mak merasa Hans terlalu lancang, jangankan seorang Hans ya. Preman pasar yang badannya dua kali lebih besar pun pernah Mak hadapi. Setelah bertengkar mulut, akhirnya malam itu Mak mengusir Hans keluar dari rumahnya. Sampai besok paginya, ternyata Hans masih tetap menunggu di depan warung. Nasir meminta Mak untuk memberi uang pada Hans supaya dia cepat pergi. Tapi Mak tetap menolak. Menurut Mak, ia tidak mau begitu saja memberi uang. Itu akan habis begitu saja. Jika ingin menolong orang, jangan berikan ikan. Tapi berilah kailnya. Mak, Nasir, dan Parmanto kemudian berdiskusi singkat tentang apa yang akan mereka lakukan pada pria Papua itu. Menurut Nasir, baguslah kalau Mak berniat menolong orang yang sedang kesusahan. Tapi kan ada batasnya. Akhirnya Mak memutuskan untuk mempekerjakan pria itu. Walaupun sekali lagi keadaan rumah makan sedang memprihatinkan. Bahkan setiap hari Nasir harus membuang-buang makanan karena tak habis terjual. Alhamdulillah. Mulai malam itu, Hans menginap di warung dan resmi bekerja pada Mak. Sudah pasti Parmanto adalah orang yang paling tidak setuju dengan keputusan ini. Suatu hari, tepat di seberang warung makan Takana Juo milik Mak terlihat sedang dibuat bangunan yang cukup besar. Tapi mereka belum tahu mau digunakan untuk apa tempat itu. Setiap pagi, Hans ikut Mak ke pasar dan membantu pekerjaan di warung. Sebenarnya di depan warung Mak, setiap hari ramai kendaraan lalu lalang. Tapi tak satupun orang mampir untuk makan. Parmanto terus mengingatkan Mak bahwa dengan bertambahnya orang, pendapatan mereka pun semakin kecil. Belum lagi, akhir-akhir ini warung sedang sepik membeli. Tapi sebaliknya, Mak justru berkata bila perlu, ambil bagian Mak dan berikan pada Hans selesai urusan. Parmanto benar-benar merasa heran kenapa Mak begitu peduli pada Hans. Malam itu, Mak bertanya pada Hans tentang asal-usulnya dan sudah berapa lama Hans berada di Jawa. Mak juga bercerita bahwa dulu di Padang, Mak memiliki rumah makan yang cukup besar. Sebelum akhirnya, mereka menjadi korban gempa besar yang terjadi pada tahun 2009. Amir, anak sayangan Mak meninggal saat bencana alam itu terjadi. Selanjutnya, Mak, Nasir, dan Parmanto merantau ke Jawa dan memulai semuanya dari nol. Mereka merantau hanya bermodal tulang delapan kerat. Satu, dua, tiga, empat. Diam-diam, Mak memberi Hans uang saku dan berpesan untuk menggunakannya dengan baik. Dan yang paling penting, jangan lupa beli baju. Pagi itu, Hans terlihat begitu bahagia dan merasa keren dengan jersey barunya. Siang harinya, Mak mencicipi ikan kuah kuning dengan papeda buatan Hans. Ternyata itu nggak kalah leser dengan nasi Padang ya. Saat Mak bertanya, Hans bercerita bahwa dulu dia bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Walaupun kini, mimpi itu sudah kandas. Suatu hari, saat sedang bertanding, kaki Hans cedera parah. Club tempatnya bermain menolak untuk membiayai operasi dan melantarkan Hans begitu saja. Hans tidak mau pulang ke Papua dalam keadaan seperti ini. Dan pada akhirnya, Hans harus berakhir menjadi pengangguran tanpa tanda jasa di ibu kota. Harga bahan makanan semakin meroket, sedangkan pengunjung di warung semakin sepi. Parmanto terus menekankan pada Mak agar menurunkan kualitas bahan untuk menekan modal. Terlebih sekarang, personil bertambah satu orang. Itu semakin menambah beban. Tapi Mak tak setuju. Mak lebih memilih untuk sedikit menaikkan harga jual. Asalkan, mutu dan cita rasa masakan tetap terjaga. Didah Minang itu nomor satu. Bagaimana orang mau makan di warung mereka kalau masakannya saja tidak enak? Malam itu, mereka berdua cek cok sampai akhirnya Parmanto marah dan pergi. Di tengah krisis mental dan materi di Takana Juo, bangunan megah itu kini sudah jadi. Dari bentuknya yang khas, kemungkinan besar itu akan dibuka untuk usaha restoran Padang. Saat membeli daging, Hans menyarankan pada Mak kenapa Mak tidak membuat menu gulai kepala kakap seperti yang disuguhkan pada Hans waktu itu. Dan pastinya harga ikan lebih murah daripada daging. Tapi Mak tak menanggapinya. Sampai Hans dan Mak pulang dari pasar, Parmanto belum juga kembali. Sebenarnya Nastir sudah coba menghubunginya tapi gak ada balasan. Karena tak ada juru masak, Mak kemudian mengajak Hans ke dapur untuk membantunya. Dari sini Hans belajar banyak hal tentang cara memasak yang baik dan benar. Bagaimana proses dibalik lezatnya cita rasa masakan Padang. Mak berpesan pada Hans saat masak rendang, jika kurang diaduk maka kuah rendang tidak akan tercampur dengan sempurna. Dan menggumpal seperti tai kambing. Tapi kalau terlalu banyak diaduk, santan akan pecah. Kita harus mengaduknya dengan sabar dan penuh perasaan. Setelah penantian melelahkan hari ini, akhirnya ada juga ya pembeli yang mampir. Nasir semakin akrab dengan Hans yang kini membawa suasana berbeda di warung Mak. Siang itu, Parmanto pulang sambil marah-marah. Dia tak peduli lagi dengan pelanggan yang perhatikannya. Parmanto bilang dia butuh uang untuk biaya kuliah Jeffrey anaknya. Kalau begini terus, bagaimana jadinya? Parmanto tak pernah setuju, Uni bawa Hans kesana. Ini rumah makan, Uni bukan panti sosial. Begitu kata Parmanto. Parmanto kemudian mengemas barang-barangnya dan memilih pergi. Dia mengatakan pantang untuk kembali ke warung ini. Parmanto juga memaki-maki Hans yang dianggap diam-diam telah mengambil alih pekerjaannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Hans berniat menelpon ibunya di panti asuhan, tapi dia urungkan. Kesokan harinya, restoran megah yang berada di seberang warung Mak resmi dibuka. Dari segi tempat dan pelayanan, tentu restoran baru itu berbanding terbalik dengan warung makan Takana Juo milik Mak. Siang itu, Mak bersama Hans dan Nasir datang untuk mencoba menu di sana. Dari rasa masakan yang Mak coba, Mak bisa tahu dan benar-benar yakin bahwa itu adalah resep milik Mak yang dia turunkan pada Parmanto. Mak pun nyelonong ke dapur restoran tersebut dan ternyata memang benar, Parmanto ada di sana. Mak merasa sangat cewa dan mengecam perbuatan Parmanto. Mak menyebut Parmanto sebagai pengkhianat yang telah mencuri resep darinya. Parmanto mengatakan bahwa mereka sama-sama usaha. Nah, hanya resep yang diajarkan Mak lah yang Parmanto tahu. Kalau dulu mereka kawan, kini Mak dan Parmanto semuanya jadi saingan. Di tengah kondisi warung yang sepi ditambah adanya restoran baru di seberang jalan dengan resep andalan milik Mak. Beradaan rumah makan sederhana milik Mak semakin terancam ya. Sangat kecil peluang Takana Juo untuk bertahan. Dengan kata lain, mereka terancam bangkrut. Hans meminta pada Mak supaya mengajarinya membuat gulai kepala ikan. Karena menu itu tidak ada di restoran sebelah. Kenapa kita tidak menjualnya di sini, Mak? Tanya Hans. Mak menjawab kalau yang satu itu tidak. Pokoknya tidak. Tapi Hans terus mendesak dan Mak tak menjawab. Harus berapa kali, Mak kata? Tidak, tidak, tidak. Keras kepala kamu. Mak bahkan sampai menangis dan berkata bahwa Hans tidak paham perasaan Mak. Hans tidak tahu apa arti gulai kepala ikan itu untuk Mak. Karena tetap keras kepala, akhirnya Mak mengusir Hans. Malam harinya, Nasir menemui Hans dan menjelaskan perihal Mak supaya Hans tidak salah paham. Nasir memberitahu bahwa hari saat pertama kali Mak menemukan Hans di jembatan, itu adalah hari ulang tahun Amir anak Mak yang telah meninggal. Setiap tahun saat hari ulang tahun Amir, Mak selalu membuat makan lecukan anaknya yaitu gulai kepala kakak. Karena sebab itulah Mak tidak menjual menu itu di warung makan. Nasir paham maksud Hans baik. Tapi kita juga harus menghormati ya kenangan Mak. Selanjutnya Nasir menjelaskan Hans untuk pulang dan meminta Hans untuk melupakan kata-kata Mak. Hans. Setelah keadaan membaik, mereka pun kembali memasak. Mak kembali mengajarkan Hans cara memasak rendang, dendeng bakar, dan berbagai menu masakan padang lainnya. Pagi harinya saat belanja di pasar, Mak dan Hans bertemu Warmanto. Mak merasa kecewa karena daging terbaik di tempat langganannya sudah dijual ke orang lain. Tukang daging itu mengatakan bahwa sebelumnya, Muda Warmanto sudah datang lebih dulu dan berkata dia mengambil pesanan Mak. Hans yang marah kemudian mengejar Warmanto dan menegurnya. Akhirnya kini Mak berbesar hati dan menuruti keinginan Hans untuk memasak gulai kepala kakak. Mak bercerita pada Hans bahwa bagi Mak memasak gulai kepala kakak seperti siarah bagi Mak. Waktu Mak memasaknya, Mak seperti bertemu almarhum anaknya. Mak meminta Hans untuk berjanji. Setiap Hans memasak gulai kepala ikan, Hans harus mengingat hal itu. Kamu ingat itu. Berkat menukramat, baru gulai kepala kakak yang dimasak dengan penuh cinta dan perasaan, perlahan warung Mak mulai rame pengunjung. Beberapa waktu tak tahu kemudian, tidak seperti biasanya, pagi itu Mak tidak membangunkan Hans untuk pasar. Ternyata Mak sedang nggak enak badan. Hari itu, Hans harus mempersiapkan semuanya tanpa Mak. Untungnya, Hans sudah cukup handal ya. Alhamdulillah. Melihat rumah makan Takana Juo yang semakin rame dan restoran kaniago semakin sepi, Parmanto merasa penasaran dan menyuruh seorang untuk membeli berapa menu di warung Mak. Memanglah berbeda ya makanan yang dimasak dengan segenap jiwa dan perasaan. Bahkan Parmanto sampai menangis terseduh saat merasakan gulai kepala kakak dari warung Mak. Malam harinya, dari salah seorang pelanggan, Nasir mendapat pesanan dalam jumlah besar untuk asara pesta. Tentunya Mak sangat bersyukur dan bersemangat mengetahui ini. Mak sedikit memaksakan diri walaupun sebenarnya Mak belum benar-benar pulih. Nasir minta Mak untuk istirahat dulu karena Mak belum benar-benar sehat. Tapi Mak tak memaksa bekerja karena pesanan harus dipenuhi. Mak justru menyuruh Hans dan Nasir untuk istirahat lebih dulu. Sementara Mak, dia didapur sampai larut malam. Hal ini membuat sakit Mak makin parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pesanan dalam jumlah besar harus siap pagi ini. Tapi Hans sendirian, kini nasib Takanajuo benar-benar bergantung pada koki asal Papua ini. Saat Hans sedang kebingungan, di luar dugaan ternyata Parmanto datang. Sikap Parmanto berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Parmanto mengungkapkan pada Hans bahwa gulai kepala ikan juga memiliki arti tersendiri untuknya. Setiap kali memakannya, Parmanto teringat dengan kampung halaman dan sanak saudara. Semakin aneh dunia ini. Rumah makan padang tapi juru masaknya orang Papua. Akhirnya terjadilah duet maut pagi itu. Saat kembali dari rumah sakit, Nasir sedikit terkejut melihat udap Parmanto telah berada di sana. Bahkan saat di dapur, suasana masih terasa tegang antara Nasir dan Parmanto. Untungnya Hans bisa mencairkan suasana dengan bakat stand-up komedi alaminya. Berkat bantuan Parmanto, pesanan bisa selesai tepat waktu. Hans berterima kasih pada udap Parmanto dan bertanya, Udah tidak harus kembali ke restoran itu, Kak. Parmanto kemudian berterima kasih dan menjawab dengan pepatah bahwa hanya ada satu nakoda dalam satu kapal. Kak dan Mak kini telah membaik. Saat sudah pulang dari rumah sakit, Hans bercerita pada emak tentang udap Parmanto dan apa yang terjadi malam itu. Kejadian ini membuat masing-masing dari mereka berbesar hati dan hubungan mereka kembali membaik. Sementara Hans, kali ini dia memberanikan diri untuk menelpon mama di panti asuhan karena sudah sekian lama, Hans tak memberi kabar. Di akhir cerita, Hans berjalan keluar dari rumah makan. Kalau biasanya dia mengambil arah ke sisi kanan, kali ini dia mengambil arah ke kiri. Itu bukan berarti Hans meninggalkan rumah makan. Tapi justru menegaskan bahwa Hans telah menemukan tujuan baru dari jalan hidupnya. Itu memang gaya orang Papua. Orang Papua itu kalau pergi keluar rumah selalu mengambil arah satu sisi, kanan terus atau kiri terus. Di sini Hans tadinya selalu ambil jalan ke kanan, tapi kali ini dia mengambil jalan ke kiri. Itu simbolis yang artinya Hans sudah siap mengambil jalan hidupnya yang baru. Dia telah menemukan tujuan hidupnya sebagai koki di rumah makan padang. Walaupun semula Hans punya mimpi untuk menjadi seorang pemain sepak bola, tapi mimpi itu kini sudah digantinya. Terima kasih. Terima kasih.